Hasil survei carta politika pada 26 hingga 31 Oktober 2023 ternyata menunjukkan kalau hampir separuh responden atau sebanyak 48,9 persen menganggap wali kota Solo Gibran Raka Bumi tak pantas untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Hasil tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya pada Senin 6 November 2023. Kepantasan Gibran Raka Bumi menjadi cawapres. 48,9 persen menyatakan tidak pantas. Dan ada 38,2 persen menyatakan pantas. Saya pikir kalau kita lihat mungkin ini ya salah satu faktor yang menyebabkan Mas Gibran ini memang punya potensi untuk menjadi beban atau liabilities buat Pak Prabowo dengan majunya menjadi cawapres. Karena tadi kita lihat dalam beberapa rangkaian pertanyaan keputusan MK-nya sendiri sudah dianggap kontroversial dan tonnya negatif. Dianggap penyalah gunan wawenang oleh mayoritas dari responden. Dan kemudian terkait dengan tingkat kepantasan pun ternyata memang lebih banyak yang menyatakan bahwa Mas Gibran tidak pantas. Yunarto menerangkan bahwa mereka yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres, mayoritas menilai putra suruh Presiden Jokowi tersebut masih terlalu muda dan belum punya pengalaman menjadi pejabat publik. Yunarto pun melihat bahwa hal ini sangat berbeda dengan rekam jejak ayah Gibran yaitu Presiden Jokowi Dodo. Sebab sebelum berkontestasi di Pilpres, Jokowi sudah pernah menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur NKI Jakarta. Di sisi lain, Yunarto juga mengungkap bahwa 26,7 persen responden merasa Gibran tidak pantas karena bagian dari praktik politik dinasti. 55,4 persen menyatakan masih terlalu muda, belum terlalu memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. Kita tahu kota Solo, Mas Gibran memang serna sudah menjabat tapi kita tahu satu periode pun belum. Dan kemudian juga menjadi wali kota Solo ketika ayahnya masih berkuasa, ayahnya juga dulu pernah menjadi wali kota Solo. Dan Solo sendiri juga kalau saya tidak salah hanya memiliki lima kecamatan atau beberapa kecamatan yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan ayahnya yang sebelum lompat menjadi seorang calon presiden pernah masuk ke dalam jabatan gubernur DKI yang adalah ibu kota negara juga. Yang kedua, majunya Gibran, Raka Buming sebagai calon wakil presiden merupakan praktik politik dinasti yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sekitar 3,2 persen menganggap Gibran tak pantas menjadi cawapres karena dianggap ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik. Sedangkan 2,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Yunarto, hasil survei di atas menunjukkan bahwa kontroversi soal Gibran menjadi baca wakil pres bukanlah isu yang hanya membawa kepentingan PDIP sebagai partai yang ditinggalkan Gibran. Hal ini karena sikap publik memandang Gibran tak pantas menjadi cawapres lebih banyak didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman Gibran dan praktik politik dinasti. Terima kasih telah menonton!